Nah ini saya sudah melakukan tahapan printnya teman-teman Baik bisa kalian lihat sendiri ya bagaimana hasilnya ini adalah dokumen yang tadi kita sudah siapkan untuk kita print Dan ternyata dari 4 halaman yang tadi sudah kita fit atau kita ubah skalanya dia akan menjadi satu halaman seperti ini Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman komunitas digital belajar komputer dari nol dimanapun kalian berada Senang sekali kita bisa ketemu ya dalam sesi Q&A Tanya Jawab Komputer Nah yang sudah menunggu pertanyaannya dibahas inilah sesinya Kita akan langsung saja membahas satu pertanyaan ya yang dikirimkan oleh teman kita hari ini atas nama siapa ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Novan anggota grup belajar komputer dari nol saya mau tanya gimana cara film dokumen Excel agar tidak terputus Sebelumnya saya mohon maaf buat Mas Novan Ripardi karena jawabannya agak lama menunggu ini dikirimkan tanggal 24 November dan baru sempat saya bahas hari ini Mudah-mudahan tidak memutuskan semangat untuk terus belajar komputernya Baik hari ini saya akan bahas namun sebelum saya lanjut ke pembahasan lebih retailnya Jangan lupa teman-teman dukung saya dukung channel ini agar dapat terus berkembang lebih baik lagi Dengan cara mengklik like subscribe dan nyalakan tombol lonceng serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian Agar manfaat dari konten ini bisa dirasakan oleh banyak orang di seluruh dunia terutama teman-teman kita asal Indonesia yang sekarang sedang berada di luar negeri Nah ini adalah tampilan dokumen Excel yang terdiri dari beberapa halaman yang tentunya kadang-kadang membuat kita pusing bagaimana cara mengaturnya ya Supaya nanti dia bisa menjadi satu halaman saja dan tidak ada taska ataupun teks yang terpotong Kalau misalnya kita mau melihat tampilan dari keseluruhan halamannya Kalian boleh masuk di sini ya ada namanya page break preview Kita bisa melihat ada berapa jumlah halaman yang memuat seluruh dokumen Excel kita Nah ini ada page 1, page 2, page 3, dan page 4 Berarti ada 4 halaman nanti yang dibutuhkan untuk mencetak keseluruhan dari format dokumen di Excel ini ya Kalau kita kembali ke tampilan normal maka dia seperti ini Nah cara melakukan print yang baik di Excel itu adalah pertama-tama kita sebaiknya ubah dulu ke dalam mode patchback review Agar kita bisa melihat halaman yang mau kita print kita klik ya Nah maka akan memunculkan keseluruhan halaman dari dokumen di Excel kita ya Kemudian berikutnya kita bisa blok area yang mau kita print seperti ini Kemudian kalian boleh masuk di page layout Lalu kalian klik print area Print area ini digunakan atau berfungsi untuk mengatur area print kita Mana-mana saja yang akan kita print seperti itu ya Kita klik set print area Kemudian setelah itu kita bisa masuk di menu size Lalu di menu size ini kita akan diarahkan mengatur jenis kertas yang kita gunakan untuk print Ini penting sekali teman-teman sebab kalau pengaturan kertasnya tidak seragam dengan kertas yang kita gunakan sesungguhnya pada printer Maka kita akan mengalami situasi dimana ada naskah yang terpotong Ada ketikan yang terpotong yang tidak tampil secara utuh Baiknya kita seragamkan dulu ukuran kertas yang ada di komputer dengan yang kita gunakan di printer kita Dengan cara melihat disini ya Kalau misalnya kalian menggunakan kertas A4 maka aman Ini bisa langsung di klik saja A4 Cuma masalahnya bagaimana kalau misalnya kalian menggunakan format kertas F4 Atau ukurannya beda ya Disini tidak ada ukuran F4 Ini yang biasanya banyak juga dibeli orang Ukurannya dia agak panjang tapi bukan legal juga Kalian boleh masuk di more paper size Akan muncul kotak dialog page setup ini adalah pengaturan halamannya Dan kalian boleh masuk di option ya untuk mengubah ukuran kertasnya Di bagian option ini akan muncul printer property ya Jadi printer jenis apa yang ada di komputer kalian ini akan muncul disini Dan kita bisa menyetingnya di bagian printer paper size Kebetulan saya menggunakan Canon E40 ya teman-teman Kalian boleh klik pada bagian printer paper size yang ini Lalu arahkan ke custom Custom ini maksudnya adalah pengaturan sendiri Jadi kita bisa mengatur sesuai dengan ukuran kertas yang kita punya Nanti saya akan perlihatkan gambar dari kertas saya ya Klik Masuk di custom paper size ini teman-teman Kita ubah dulu unitnya Jadi ada dua unit ya ada milimeter ada inci Sebaiknya kalian gunakan milimeter karena memang ukuran kertas Yang biasanya tertampil di sampul rim Yang kalian beli itu adalah dalam bentuk milimeter Supaya nanti tidak susah dalam menyerangkannya Di sini kebetulan kalau kalian lihat di layar sebelah Saya tampilkan fotonya Itu tertera ukuran kertas F4 215 dikali 330 milimeter Ya ini sudah pernah saya bahas pada video tutorial sebelumnya ya di Q&A juga Jadi 215 ini adalah ukuran dari white nya White itu artinya lebar kertasnya Jadi kalian bisa mengubahnya menjadi 215 milimeter Ada pun yang height ini adalah ukuran tinggi kertas Di situ tertera 330 milimeter Nah setelah kita ganti sesuai dengan yang tertera pada sampul rim kertas kita Maka kita boleh klik OK Nah ini otomatis baru menjadi custom ya pengaturan sendiri Kebetulan printer saya ini tidak tersedia tinta warna Jadi untuk tutorial kali ini saya akan menampilkan grayscale print Kita klik OK Kemudian yang selanjutnya adalah Kalian bisa masuk di menu margins untuk mengatur margin Nah khusus untuk Excel itu berbeda dengan word sebelumnya Pengaturan margin ini gak usah kita ubah Karena dia akan menyesuaikan dengan skala yang kita gunakan pada komputer masing-masing Tergantung berapa halaman yang kita pakai Kemudian tampilannya seperti apa Jadi margin ini akan berubah secara otomatis Gak perlu diganti teman-teman Yang perlu kalian setting itu hanya bagian center on page-nya saja Center on page ini adalah kita menata dokumen kita Agar dia bisa berada persis di tengah-tengah kertas Contoh Saya akan perlihatkan perbedaannya ya Ada dua di sini Kalau kalian centang pada bagian horizontally Maka naskah kalian ataupun dokumen kalian Itu akan bergeser ke tengah kertas Tapi dia menempel di margin atas Kalau misalnya Saya hilangkan centangnya dulu ya Kita klik pada bagian vertically Maka naskah kita akan ke tengah kertas Namun dia menempel di margin kiri Lain halnya kalau misalnya kita mencentang kedua-duanya teman-teman Baik itu vertically maupun horizontally Maka naskah kita akan berada persis di tengah-tengah kertas Baik itu atas, kiri, kanan maupun bawah Dan inilah yang paling perfect Setelah itu kita bisa lihat print preview-nya Untuk menampilkan mode sebelum print Jadi sebelum kita printer Sebelum kita print kita cek dulu ya Dengan cara menekan print preview Nah ini adalah tampilan yang akan terprint nanti Dia masih dalam 4 halaman ya Ini halaman 1, 2, 3, dan 4 Nah dari 4 halaman ini Bagaimana sih caranya supaya kita bisa menggabungkan menjadi satu Gampang sekali teman-teman Apalagi kalau kalian menggunakan Office 2010 Karena disini menunya sudah tersedia Di bagian bawah ini ada namanya skala Kalian boleh klik satu kali untuk menampilkan pilihan skalanya Pengaturan skala dari halaman kalian Nah yang kalian pilih untuk menggabungkan menjadi satu halaman Adalah fit sheet on one page Artinya adalah kita menggabungkan semua lembar Dan 4 lembar tadi dalam satu halaman Coba kita klik Maka 4 halaman tadi teman-teman Perhatikan di bawah sini Itu sudah berubah menjadi satu Satu of satu Jadi dari 4 halaman itu Sudah menjadi satu halaman seperti yang kalian lihat ini Cukup mudah ya Nah untuk bisa melihat hasilnya Kalian harus menyesuaikan dulu printer yang kalian gunakan di komputer ya Yang langsung terburu-buru nge-printnya Lihat dulu jenis printer apa yang kalian gunakan Kebetulan kalau saya ini Menggunakan Canon E410 ya Ini sudah sesuai Ada tanda centang hijaunya Untuk nge-print kita langsung saja klik pada bagian printer Saya langsung rekamkan video krimnya Kalian boleh lihat juga ya Nah ini saya sudah melakukan tahapan printnya teman-teman Baik bisa kalian lihat sendiri ya Bagaimana hasilnya Ini adalah dokumen yang tadi kita sudah siapkan Siapkan untuk kita print Dan ternyata dari 4 halaman yang tadi sudah kita fit atau kita ubah skalanya Dia akan menjadi satu halaman seperti ini Selamat mencoba Nah baik teman-teman itulah tutorial yang sempat saya hadirkan pada kesempatan kali ini Terima kasih atas pertanyaannya Dan bagi teman-teman yang lain yang juga ingin pertanyaannya dibahas dalam sesi Q&A tanya jawab komputer Silahkan langsung saja kirimkan pertanyaannya Baik itu dalam bentuk chat atau dalam bentuk video Tapi kita rekomendasi kalian mengirimkan video pertanyaannya Dalam video itu kalian rekam Kemudian sebutkan nama-nama kalian asal kota dari mana Lalu aktivitas saat ini apa dan pertanyaannya Insya Allah kami akan bahas satu persatu sesuai dengan keluangan waktu dari admin Saya Agus Ali Maksum selaku pemandu komunitas digital belajar komputer dari nol Mengucapkan terima kasih dan mohon klik like subscribe Nyalakan tombol lonceng serta share sebanyak-banyaknya Agar manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang di seluruh dunia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton